Halo teman-teman, selamat datang di Riko Gaming Jadi aku akan melanjutkan lagi ya teman-teman ya M.U. nya Oh iya, tapi sebelum itu teman-teman Jangan lupa untuk subscribe dulu ya teman-teman ya Jadi supaya Aku bisa terus upload video Bisa terus melanjutkan M.U. nya Oke, yaudah kita langsung lanjut lagi Jadi di video kali ini seperti biasa Aku akan main 2 pertandingan Melawan Newcastle di Premier League Dan melawan Wolves di leg kedua Europa League Oke, sekarang kita melawan Newcastle dulu Kita atur-atur formasi dulu Eric Bey Wih, pada capek semua nih Aku akan mainin Aku kan rotasi itu Aku akan mainin Timotifo Sumensah Tuan Zibi aja Sang Tuan Zibi Kemudian aku akan bawa Lindelof Daniel James akan aku mainkan Terus Timotifo Sumensah aku mainin Terus Sergio Romero juga mainin Luksho Karena aku mainkan juga Eh, gak bisa Betulnya Ashley Young Harry Maguire aja Aku akan mainkan Victor Lindelof Harry Maguire gak bisa aku bawa Gantiin Aku harus bawa Harry Maguire kayaknya Gak ada pilihan lain Gak ada pilihan lain Scott Mokhtomin ini main Gantiin Nemanja Matic Andres Pereira juga gak bisa aku mainin Fred Aku harus mainin Gantiin Pogba Untuk Untuk menjaga delay kedua sih Menurutku nanti Medicine Aku mainkan James Medicine Dan Andres Pereira Mana Eh, mana ya Ini dia Aduh, capek Berarti Gini Medicine Aku mainin kanan Medicine kanan Prevoden Tengah Gabriel Jesus Aku mainin kanan Apa Jesus gak apa-apa Tapi bawa Medicine Greenboot Terus Ini kok pada capek semua ya Gak ada yang gak capek ya Eh, aduh Yaudah lah Gini dululah Captain Tetap Terus Player Zoyntek Lindelof Dan Tuan CP Oke Atur jersey Kayaknya gak perlu ya Ya, langsung Look off Kita main di Old Trafford Di pertemuan pertama Melangan Newcastle Itu kita menang 2-0 Kalau gak salah Di St. James Park Newcastle ini Aku juga ada pemain yang Lumayan menarik Itu Miguel Almiron Dan Shane Longstaff Yaitu pemain muda Kemudian Pasal United Ini Lumayan penting ya Jadi kita Kalau bisa Harus menang Soalnya Untuk Menjauh dari kejaran Arsenal dan Liverpool Kita hanya Selisi 4 poin Dan untuk Apa Kalau bisa Masih Ngejar City Aku masih Berhadap Kita Tidak Berhadap 2-4-3 Ketroin untuk Newcastle Ketroin untuk Newcastle Ketroin 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 untuk Newcastle 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 Ketroin 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 He could easily ignore that And just kind of walk around And let others do all the chasers But instead he looks as if he relishes the chance To dig in for his team here Willems Gets into a dangerous position Willems Willems with the cross field ball Longstaff Reg one through Fugus Hariuman riong-staff Yedlin Setelah Ya, jelas sekali Nanti aku mau ngantin main Gabriel Jesus kayaknya gak efektif Aku enggantikan dengan Wilson Greenwood Kemudian dan ISKU kan kamu gantikan dengan Phil Foden wah luka selesai sudah percayaan total aduh salampan, Ashley Young selamat menikmati siapa yang menang ke sana? itu sudah terbuka ke depan nah itu di mana dia melihatnya Gladysson itu Greenwood kelihatan Greenwood masih menyamping kendaraan ini menunjukkan menjadi penyakit yang sangat baik yang beratnya, kelihatan itu bagus tapi mereka harus mencoba mencoba itu terlihat mencoba terlihat menanggap yang tidak terlalu menanggap sehingga menanggap yang terlihat yang terlihat seperti yang terlihat Wah, rapat banget. Hei, tak berat sih. Ah, cuma ngomong gak sih. Hei, tak berat. Peter, they have to fight the onset of desperation, and keep enough cool heads to still deliver. Isco. Madison. Oh, what a good friend if that had to be done. Cleared without complication. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Play it with accuracy. Madison. Side of side. Manchester United are actually displaying tremendous fighting spirit. But there is a real belief that they can still have a say. Oh, good ball. Chance. Ah, duh. Oh, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Tunggolko nganti main lagi. Tunggolko kayaknya pake lima back deh. Ya, betul sekali. Wah. Eh. Kan masihin Paul Pogba. Isco. Masih. Masih. Hei. Rauh lemah. Isco never doing anything wrong. Isco simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance. Lejeune Tries to locate someone up front And here's Carroll Finds himself eased off the ball Newcastle Can afford to settle on seeing this one out By running down the clock I think Richie We're just going to get out of time Yeah Sayang sekali we have to get out of Newcastle 0-1 Goal from Kisung Yeong It's just a bad day It's just a bad day in the office It's just a bad day in the office It's just a bad day in all areas And it has to be cause for genuine worry Okay, this is the loss of the two Brunton We have to get out of 2 from Liverpool Arsenal menang at Liverpool 4-2 Jadi sekarang jarak kita dengan City juga menang atas Brighton 0-3 Jadi sementara masih belum berubah Tapi Sekarang kita sudah di dekati Arsenal Terpaut 1 point Dan kita semakin jauh dari City Terpaut 12 point Ini sudah semakin berat Dan ini tinggal berapa tandingan ya Tinggal 7 7 perandingan lagi Premiernya tinggal menyisakan 7 perandingan lagi Ya ini mungkin sudah musim apa Waktu yang cukup berat bagi MU Karena Sudah mendekati akhirnya musim ini Semakin krusial Semakin sudah pada capek Kompetisi semakin Semakin meruncing Semakin berat Laman-laman Oke, kita lanjut lagi teman-teman Melawan Wolves di leg kedua Europa League Ya, langsung aja Nggak usah lama-lama lagi Lendelof akan aku Eh, nggak bisa Lendelof Eh, ya Lendelof Nggak bapak deh Lendelof main Kemudian Eh, seligi yang akan aku gantikan aja Terus Rashford Aku akan bawa Rashford Sementara aku pake Gabriel Jesus dulu Karena Dia lagi on form On fire Kemudian Lingard Aku gantikan dengan Andres Pereira Eh Tadangannya Tadangannya Aku bawa Eric Bayi Dan Dioko Dalot Terus Ya Gini aja sih Cukup Medicine Medicine Gantikan dengan Phil Foden Oh iya Sebentar Teman-teman Ini aku lupa gak nih Terus Player join the attack Kita pake Kayak gini ya Yaudah deh Oke Jadi nilai kedua Kita hanya butuh hasil imbang Disini Sebisa mungkin kita Menang Tapi Seenggak-enggaknya Imbang kita lolos Kalau bisa kita harus curi Guru Tandang Disini Karena ini Wolf pasti akan Langsung keluar menyerang Karena Mereka posisi tertinggal Sekarang di agregat Di Molinex Stadium Stadium Yaudah dia Jesus Fayehu Kapten loh Kok dengan Jamatits Kok dengan Jamatits Aku lupa Oh iya Aku gak mainin Apa Gak mainin Esliyang Aku lupa Pogba Main ya Maksudnya Pogba Kaptennya Ntar Abisnya Ganti dulu Waduh Aku salah ya Wolf Kok kakinya Hitam Tapi yaudah deh Aku pake apa Bingung juga Harusnya pake yang merah Mungkin ya Kuning sama merah Kelihatan gak sih Gak tau sih Gak tau nih Kelihatan gak ya Terlalu dominan hitam Lupa aku tak kira Kok sakyat kuning Jadi Wolf Kusaknya hitam Lupa ngeliatin ya Bu Iya Aku akan ganti Laten dulu Ke Pogba Oke Keutama Segera dimulai Dari Molynex Stadium Wolves melawan Manchester United Bentar ya Aku ganti Kapten dulu Agus Isco Pogba Lindele Andreas Pereira Tentang Pogba Tentang 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 Pedro Neto Bagus Block Shaw Bagus 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 Kemat Hild Pogba Bagus 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 both teams probably feel it's it's too early for either to start taking real risks so they're still very much in a phase of of testing the waters and and sizing each other up popa martial isco I'm sorry still nil-nil isco sure is charging up on the overgrowth for goal 1-0 MU Brazil mencuri gull di kandang Wolves Gabriel Jesus kembali mencetak gull umpan datar dari Luxor di Brazil disontek oleh Gabriel Jesus aku kok lebih suka main umpan pendek temen-temen ya nggak tahu ya masih walaupun memang Inggris juga lebih terkenal dengan kick and rush ya umpan-umpan lambung gitu tapi aku lebih nyaman main dengan umpan-umpan pendek 1-2 gitu kan ambas su iman dic kak ket ik at Pogba 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 Isco Apa yang dia mencari? Dan itu Isco Pogba Welcome Chance to shoot Raul Matich Hardly anything between the sides And the score is 1-0 Looking to break out here Ruben never gets it out to the wing he's over to the other flank he's got options out wide that is terrific skill penalti diving nyata kumpen wasitnya bener yalah jelas mula banget ini lumayan ya model buat kita gul tandang jadi setidaknya Wolves harus setak 3 gol untuk lolos karena kalau menang 2-1 kita masih akan lolos kalau Wolves menang 2-1 kita masih tetap lolos siapa nih Raul Jimenez bahaya banget beberapa kali crossing-crossing dari Wolves lumayan berbahaya ya menurutku karena mereka punya Raul Jimenez sih jadi pemain yang tinggi yang bisa heading nah 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 mcq nah nah ya juga ya ya dan Kembali dari sisi kiri tadi Luke Shaw dan Andres Pereira berhasil menetak gol Dari gawang kosong ya setelah terjadi sedikit kemelut Dan semakin berat langkah Wolves untuk lolos ke fase perempat final Kita lihat dari Luke Shaw, bagus sekali menusuk dari sisi kiri dan berikan umpan Dan gawang kosong Andres Pereira berhasil menceploskan bola 0-2 sementara MU memimpin Lumayan sudah cukup, ya belum aman-aman banget Tapi sudah lumayan sih, kita berhasil menguasai pertandingan juga 52% berbanding 48% Sudah sedikit lebih aman untuk MU, karena berarti Wolves untuk lolos, mereka harus menang setidaknya dengan 4 gol Nindanok McGuire Shaw Martial Karena kalau 3-2 Kita masih menang Masih lolos Perjalanan tidak sangat terlalu Isco Pogba Shaw Dan ini adalah Marcial Yang terlalu dari sisi kiri Andres Pereira Perjalanan 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 aku akan ganti pemain dulu untuk menyimpan tenaga beberapa pemain inti eh tunggu aku akan ganti Phil Foden akan nanggu kemasukan dan ikan Pogba dan Kapten ke David deGeya salah David deGeya oke Pogba harus simpan dulu kita seungguh agar ketika kosong karena kita juga harus mementingkan liga supaya kita bisa masuk ke UCL mesin depan tetap lebih boleh ini dia momen yang cukup berbahaya Wow motiu eh setah kita harus bisa menjaga tempo disini soalnya kalau enggak mereka semakan on fire semangat berbahaya tapi nggak apa sih aku saya belum saatnya untuk panik Hai bagus juga dari Wow motiu kita harus jaga tempo Hai jangan sampai terbawa temponya mereka Marshal Oke kembali dibalas langsung oleh MU Anthony Marshal hasil kerjasama dari Gabriel Jesus jadi kembali membungkam supporter dari Wolves telah sempat ada secerca harapan Nadia goal dari motiu sempat membawa harapan bagi para pendukung Wolves untuk tim mereka melakukan comeback tapi sayangnya Anthony ini Marshal kembali bisa takul sehingga kembali menutup peluang dari Wolves untuk lolos terbawa dari belakangnya terbawa kembali menutup peluang dari dia terbawa kembali menutup peluang dari dia baik interception Raul Bennett dan dia ini Raul Jau Moutinho jauh mutinyo dengan suatu siat Maguire Nindirlo Isco kubugающa jauh Shaw menutup peluang Shalang Hai Let's play forward is make sure that won't get through kalau mempunyai wanda saka dia akan enggak dipemain lagi dan ada pergantian juga dari Wolf Patrick Kutro ini dimasukkan menggantikan Pedro Marquez Hai aku juga mau ganti pemain beberapa pemain inti akan aku cadangkan eh Joko download akan aku masukkan dan itu dulu deh hai 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 anex is and I have a challenge enggak panggara bagus manja matits wakil-wakil dari sisi kiri ya gagal prekus antara marshal syutingnya oke ikut-kut ganti pemain juga aku aduh luksho sampai aduh waktu ini aja lah aku kan masuk ini gantiin manja matits emu itu enggak punya pemain-pemain yang bisa trading deh kurang jadi kurangin kalau pakai empat lambung itu juga salah satu alasannya itu siapa sekarang enggak ada hampir enggak ada sih kecuali back-backnya ya back-backnya aja tuh paling itu hanya Harry Maguire yang lain tuh agak kurang sih enggak tahu ya well wait it always found it's one gabriel jesus sayang sekali ceter ya jesus sayang sekali kram ini nanti kram jadi enggak tahu dulu ceter ya Harry Maguire corner corner lagi kayaknya sedikit mengenai oh enggak oh salah empat ya ampun ya ampun udah hampir banget gabriel jesus malam ini that's been drilled forward sure he's been eating one goal already Lindele keeper sensi forward well played he saw that coming dan tandingan sudah selesai kita menang 1-3 atas Wolves dan agregat 1-4 atas Wolves bagus sekali kita berhasil lolos ke perempat final dan pastinya kita dinanti tim-tim yang kuat di perempat final nanti kita tunggu undian dan disini kita cukup menguasai pertandingan 59% oke man of the match Gabriel Jesus kita akan lihat hasil pertandingan lain Milan menang kemudian Galatasaray ini ada terjadi di Pardasaru antara Spartak Moskow dan Moncheng Gelabak dan Moncheng Gelabak lolos kemudian Lavergussan juga lolos Sevilla secara mengejutkan kalah tidak lolos dari Istanbul Basakseir Porto juga lolos Valencia lolos ya otomatis kita pasti akan dinanti tim-tim yang berbahaya di fase perempat final kita lihat hasil undian setelah ini kita akan melawan Watford aku akan lihat hasil undian dulu sebentar sebentar mana ya kompetisi mana ya ini nih kompetisi info kita lihat Europa League kita akan melawan siapa Porto ya kita harus melawan Porto di perempat final lumayan berat ini Porto itu kayaknya aku lupa kayaknya tapi itu buangan dari Liga Champions ya Porto ya tapi emang ya sudah berat semua sih sudah perempat final yang kini pasti lawan-lawannya sangat-sangat ya berbahaya semua jadi ya udahlah oke teman-teman mungkin segitu dulu untuk video kali ini sudah dua pertandingan aku main nanti di video selanjutnya aku akan lanjut lagi melawan Watford dan melawan Porto jadi untuk sementara ini kita masih berada di peringkat 2 di EPL masih di bawah Messenger City dan sedikit di atas Arsenal kemudian untuk Europa League kita masih melaju kita sekarang berada di perempat final dan kita diundi bertemu dengan Porto yaudah teman-teman jangan lupa untuk subscribe like komen di bawah dan juga share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati